Terima kasih telah menonton! KUCAR! Kuliner bareng PUCAR! Seperti biasa, ini hari minggu. Tak seperti biasa ya, berarti biasa hari minggu syutingnya. Kami menyempatkan video untuk kalian semua yang kangen dengan KUCAR! Akhirnya hari minggu sebelum kita ke gereja, kita kucar pagi-pagi. Sebelum mall buka, yaitu jam 10 di Ion Mall. Yang deket-deket aja. Tapi makanannya bukan yang biasa-biasa. Makanannya agak unik. Dia cheese-cheese gitu, roti, cheese, tapi di gulung. Ah, nggak tau dah. Tapi aku belum pernah makan. So, we are really excited to eat this bread. Jadi kita makan kumang Indonesia namanya. Alright. Ya, jadi dia itu di dalamnya rainbow, es krimnya rainbow gitu. Terus? Terus ada juga yang black. Tapi mungkin yang black belum ada di Ion. Karena ini, Ion itu baru banget buka. Oh, jadi cabangnya ini baru sedikit, guys. Karena dia baru buka. Cabangnya baru ada di mana? Di sini dan di Bandung. Oh, dari Bandung. Pertama di Bandung. What's up Bandung! Mana suaranya? Lepan kita ke Bandung. Kita mau ke Bangkok. Kita akan kucarkan Ghost to Bangkok. Yeay! Sekarang kita traveling, banyak banget yang bisa kita explore di Bangkok. Dan Bangkok makanannya. Enak! Enak! Batak! Saudara Kak! Masnya baru siap-siap. Kita udah sampai. Ini ada apa aja sih, Mas? Kita lagi promoka untuk yang pembelian rainbow. Sudah dapat krim minum. Lagi deh. Oke. Yang rainbow ini ya berarti? Iya, Kak. Boleh. Tapi ada yang ini juga ya? Iya, Kak. Itu ada sampo. Ada masa. Ada syurga, Kak. Ada syurga. Ada yang rainbow aja ya? Yang rainbow aja, Kak. Umur 15 menit gak apa-apa, Kak. Oke, guys. Kirenin kita tuh ini dari Bandung brandnya. Ternyata enggak. Ini dari Malaysia. Dari Malaysia ke Bandung. Baru buka cabang di Tangerang. Ini tuh ada empat rasa. Ada macah, krakol, rainbow, sama cheese. Sebenernya tuh rasanya sama aja. Sama-sama cheese. Cuman bedanya kalo benti ada sedikit bentinya kata Masnya. Jadi sebenernya saya sama aja cuma warnanya aja yang berbeda. Iya. Udah temen. Kita pesen dua ya tadi. Yang warna hitam dan warna rainbow. Yang rainbow. Terus kita dapat minum. Why one rainbow? Tapi sampe 4 November doang. Hari ini hari ini. Ini sebenernya yang ya itu hari ini 2 day gitu loh. Yang masih standing. Aduh. Aku minum dulu. Gimana minumnya? Enak, soda. Enggak. Ampun merantakan aku makan. Maaf. Aku enggak. Ini Beb. Oh ini sebuah experience baru dari makanan nih. Wah panjang banget gabis-abis cuy. Oh mungkin sambil dimakan Beb. Oh iya kali. Ah menteganya. Gimana sih ya? Aku suka banget sama mau jala cheese loh. Iya. Suka juga. Enak gitu. Enggak terlalu asin. Pas. Pas. Tambah rotinya gurih. Menteganya nyerap. Saya lihat guys. Rotinya di balut. Menteganya banyak banget. Di semua sisi. Tampil bener-bener merata banget. Oh aduh. Wah cake enak. Ini enak banget nih buat snacking-snacking. Kalau lapar-lapar dikit. Gak usah kemana-mana. Kesini aja. Aku enggak tau ini enak apa kita lapar. I'm happy. Kayaknya semuanya sama aja. Coba juga. Sama aja. Masih sama aja sih. Nggak pergayam. Nggak pergayam. Mas kapan sih kalau yang gunti dia lebih rasa ada guntinya. Jadi ini tuh keju. Mas. Tapi kejunya berwarna. Tapi aman lah harusnya. Aman. Karena ini yang tadi udah bilang. Aman lah. Rotinya. Tapi di buat sendiri. Yang buat enak rotinya juga enak. Guri. Kalau cuma kayak roti tawan. Tapi di buat sendiri. Gumbu mereka. Apa yang buat enak ya? Menteganya gue rasakan. Aku mau mozzarella-nya. Ini deh. Itu juga sedia minuman yang bersedia semua. Ya semua ya? minumannya oke kalau belum mencari tapi ini enak, harganya berapa tadi? harganya agak mahal Rp35.000 ini kalau harganya Rp17.000 aja ngantri paling yang aku yakin cuman wajar sih, keju semua jaralannya banyak banget jaralannya berapa itu? berkali-kali lipatnya mahal jadi itu kan dia harus memastikan bahwa pewarnanya itu aman jadi itu mungkin yang mahalnya di situ kali ini tapi kalian kalau beli, minta mentega banyak lagi ini mentega udah cukup banyak sih, tapi kalau lebih banyak lagi udah sih enaknya i will definitely come back for dessert kan gak ada dessertnya itu guys, es kumas, es kumas, es kumas, es kumas itu asin sooo berapa nilai untuk kuma? tapi guys, kalian kalau makan di sini coba mungkin lihat youtuber lain lagi yang bikin kuma, soalnya kita makannya gak tau gimana caranya kita asal aja seperti tadi tapi aku bilang kayak gitu sih bener di gulung-gulung, kita tadi gak dengerin masa sih pokoknya di gulung-gulung aja ini buat aku nilai 9 dari 10 mantul mantul cuy, kalau kamu? aku 9 juga 9 juga ya enak banget sih karena aku suka banget sama ngotrol orang aku kalau makan geprek aja itu ngotrolanya bisa banyak banget kalorinya berapa ya beb? tadi 500 ya ha? 500? waduh belum benteganya belum rotinya tapi yaudah lah hidup cuman sekali oke guys, thank you for watching kita ke bangkok besok yeay see you in bangkok bye-bye bye 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 bye